Hai hai, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan. Kekil! Sekarang kita berada di semua pantai begitu indah. Ini tuh Virgin Beach atau alias private beach, seserah lah. Ini tuh cakep nyandang otak, Beb ya. Dan inilah Jajago dari Sulawesi Selatan di Pulau Selaya. Let's go, Beb! Pada episode sebelumnya, kami menyebrang dari dermaga Tanjung Bira menuju ke Pulau Selayar dengan menggurang kapal. Dengan jarak sekitar 2 jam dan biaya Rp 495.000, akhirnya kita tiba di pulau yang cantik dengan penduduknya yang begitu ramah. Kita juga telah mengunjungi pantai punagaan yang mengejutkan. Karena dekat dengan kota, namun keindahan bawah lautnya masih begitu terjaga. Kita juga main ke air terjut tersembunyi di tengah rindangnya hutan di Pulau Selayar. Tempat tinggal kita kali ini berada di parkiran Resort Sunari. Dan inilah kisah Jajago untuk hari ini. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang. Dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton! Dan hai, selamat pagi, butter boy! Bangun pagi-pagi, ceri yang ada hilang. Tidak tahu kemana dia. Kita mau kasih lihat kamu dulu. Suasana menginap kita di malam ini, oke? Hidupin lampu dulu! Nah, baru dibilang. Ya. Dan kita ucapkan selamat pagi! Untuk beb-bebku yang cancik. Hai, pagi! Kau pagi-pagi telenyap kemana kau? Mandi baju, Bap. Tidak mandi, Tumben. Nanti kita mau ke laut. Oh, betul. Tidak salah. Tumben, baju kau baju ke pantai? Menindungi matahari. Bukan pantai sih. Apa sih? Ini sebenarnya baju renang. Jadi kau baju pantai. Lumayanlah ada UV50-nya. Jadi aman. Jadi mbak The Boy nanya, Gimana pengalaman nginap semalam di Pulau Selayar? Semalam dingin, Mbak. Tidurnya aku nggak tahu dah. Pokoknya aku bong-bongu udah pagi ya. Berarti nyenyak ya? Nyenyak dong. Dimanapun mah, selama di mobil aku tidur mah nyenyak. Jadi Pulau Selayar itu kalau pagi sampai sore, memang panasnya tidak ngotak. Tapi kalau di malam hari cukup normal. Pas di siang hari kita cek, suhunya itu sekitar 37 hingga 39 derajat. Pas malam, pagi-pagi ini kita cek, suhunya di sekitaran 27-an. Lumayanlah. Jadi kita parkirnya di sini. Ini tuh di parkirannya resort Sanuri. Nah, sedangkan kalau kita mau ke WC, itu cukup kita ke bagian tuh. Dia udah banyak bangun-bangun sana. Ada bungalow-bungalow kecil. Nah, dan sana ada toilet. Nah, nyaman sih di sini sih. Maksudnya sunsetnya dapet. Dan katanya kalau di Pulau Selayar, sunset terbaik itu memang di pantai Sanuri ini. The best sunset lu bisa dapetin. Kita mau masak nasi dulu. Jadi tinggal colok ke power station. Kita siapin kita punya termos. Ini kita udah ganti rebusnya tuh gak lagi pakai kompor biasa. Kita pakai keta listrik. Setelah saya itu-itu. Lebih irit dia dibandingkan kita pakai gas. Karena memang dia makan wattnya tinggi. 1100-1100 watt. Tapi hanya butuh 5 menit dan sudah penuh. Dan sudah matang. Saya mau kasih hitung-hitungan dulu ya buat listrik ya. Jadi, memang kadang-kadang tuh kayak ada beberapa barang yang makan listrik tinggi banget. Ada 1200-1500 watt. Tapi lihat dulu. Berapa lama waktunya dibutuhkan. Jadi, kalau 1200 watt itu memang kalau pakainya 1 jam. Jadi, dapat 1200 WH. Cuma karena dia cuma dipakai 5 menit. Alias cuma 1 per 12 dari total watt 1 jam. Tinggal dikaliin. Jadi, 1200 itu adalah kalau 1 jam. Kalau 5 menit jadinya berapa? Ayo, coba dihitung-hitung. Intinya pas dihitung lebih irit pakai keta listrik. Dibandingkan kita masak air menggunakan gas. Jadi, kalau kita ini bisa pantau nih di layarnya. Bu Eti itu. Dia itu makan berapa watt? 139. Eh, enggak ada. Kayaknya masih ada lampu. Oh, lampunya yang gede. Iya. Kan ada LED hidup nih. Semua hidup nih. Nanti yang gitu-gitu kan. Nah, jadi si beras kukum itu tinggal dikeluang aja. Cuma kali ini karena kita mau untuk porsi 2 orang. Saya tinggal bikin 2 bungkus. Tinggal kasih air panas, cuy. Emak. Satu ring satu. Dan nasi sudah siap untuk disatap. Tinggal ditutup. Tinggal ditutup. Jadi deh. Tunggu 20 menit. Kita mau kasih kamu lihat dulu. Sekitaran tempat tinggal kita di malam ini ya. Ini mah kalau hari ini buat season snorkeling mah. Aduh, gila. Dede sih ini. Cuaca terbaik untuk snorkeling kata orangnya. Oh iya, segedar tips dan info ya untuk di daerah Pulau Selayar. Jadi bulan terbaik untuk main ke sini. Itu adalah di bulan-bulan November ya. Bulan 11. Karena itu musim peralihan dari barat ke timur. Karena kayak sekarang nih. Kalau kamu matanya main ke bulan-bulan kayak Desember. Itu musim barat misalnya. Maka kau nggak akan main bisa ke daerah barat. Kenapa? Karena tuh sana gelombangnya tinggi. Anginnya kuat dan dia punya air tuh keruh. Jadi orang-orang kalau musim angin barat. Orang-orang hanya main ke daerah timur. Dan juga kebalikannya. Kalau lagi musimnya adalah angin timur. Ya orang cuma bisa main ke barat. Betul. Tekatu lokasi dari Sinasimu mau yang kemana ya. Jadi kau tinggal pilih-pilih aja. Jadi ya itulah. Kalau kau bermain di daerah laut ya. Tetap harus bergantung pada musim-musim juga. Itu tips dari kita ya. Pilihlah bulan. Dan kalau mau gampang. Kamu tinggal konsultasi aja. Dengan travel-travel tour. Yang ada di daerah selayar. Contoh situ yang bagus itu. Kayak yang kita kemarin ketemu ya. Si Mas Andi ya. Dari wonderful selayar. Kemudian juga dengan ompet. Itu baik banget beliau orangnya. Lu bisa dapat banyak info tentang selayar dari beliau. Jadi konsultasi aja ya. Ompet itu dari dive selayar adventure ya. Dan kau bisa konsultasi. Tentang bulan terbaik untuk datang kapan. Jadi kalau mau datang tuh. Dapetin momen yang paling tepat gitu. Apalagi bagi yang suka dancing kan. Aduh ada momennya juga gitu. Selayar itu salah satu surganya diving. Itu kalau lo hobi diving lo wajib datang. Ya cuman kami kan memang agak cacat ya. Mereka itu aku takut dengan ikan besar. Jadi diving agak big no. Kalau strokling masih oke lah. Itu ompetnya udah datang dari selayar dive adventure. Mana-mana. Halo selamat pagi ompet. Selamat pagi. Hidurnya nyak semalam. Tidur nyak sekali. Kemana kita hari ini? Kita ke pantai pinang. Pantai pinang. Ya di sisi timur selayar. Jaraknya berapa jam dari sini? Sekitar satu jam naik mobil. Kemudian 30 menit naik kapal. Ya jadi seperti yang tadi saya bilang. Kayak destinasi kami nanti itu ke pantai pinang. Itu adalah destinasi di arah timur. Kenapa? Karena di sana lagi tenang. Di bulan-bulan kayak gini. Sedangkan kalau nanti kau mau destinasi kamu yang berada di jadera barat. Nah pilihlah di bulan-bulan yang tepat ya. Konsultasikan langsung. Biar jangan sampai kau datang. Hei tak bisa pergi pula. Dari parkir resort. Kita menuju ke Derbaga Penyebrangan. Dan akan memakan waktu sekitar 30 menit. Lumayan besar juga pulau ini berarti ya. Hai. Oh gila. Kita melewati terongan karang yang dibelah. Keren gak lo? Langsung gelap total. Untungnya jalan polosnya udah bagus banget. Dan bisa lah dilewati dua mobil besar. Walaupun harus hati-hati. Jadi dalam perjalanan kita menuju ke Derbaga Selatan. Kita kan banyak ketemu dengan pemukiman di sini. Jadi saya tanya. Teta harga tanah di Selayan masih cukup affordable ya. Tadi saya cek. Dia bilang gini. Harga tanah per kapling. Untuk tanah perumahan. Itu masih kisaran 5-17 juta rupiah. Per kapling. Satu kapling itu ukuran 15-20 meter. Kemudian kalau tanah kebun. Yang masih boleh tanami ya. Itu di kisaran 10 juta itu per setengah hektare. Jadi satu hektare tuh harganya cuma 10 juta. Kalau udah dapet tanah kebun. Dan kalau memang kau belinya di tepi pantai. Itu udah ikut pantainya. Pantesan banyak bule. Bangun resort di sini ya. Harganya masih cukup affordable banget. Tapi memang bule-bule gak bisa beli tanah di lokal. Makanya biasa. Udah menikah dulu nih. Dengan warga lokal. Barulah mereka nanti beli rumah di sini. Bikin resort di sini. Gitu. Dan kita sudah tiba. Di dermaga yang disebutnya Patumbukang. Ini dermaga di bagian selatannya Selayan. Untuk kita menuju ke Pantai Pinang. Karena Patai Pinang itu adalah tak ada akses dari jalan. Jadi harus dilihat kapal. Dan itu juga kapal baiknya. Karena kamu bisa dapat pantai yang lebih sepi. Betul Om Pet? Oh iya. Sekarang kita nunggu apa kita sekarang? Kita di Pelabuhan Patumbukang. Kita akses ke Patumbukang. Kita akses ke Pantai Pinang itu dari Pelabuhan ini. Oke. Tidak ada akses jalan. Makanya di sana tempatnya sangat privat. Privat. Mantap. Dan sekarang sebelum menuju ke lokasi. Aku gak diving sih. Aku coba sokling-sokling main Pantai. Kita mau stok dulu untuk air dingin. Ngapain kita punya kulkas kita buat air dingin. Kita lihat dulu staff logistik kita. Bagaimana ibu staff logistik aman? Marcos, kalau mbak Cipilan itu banyak. Oh iya, itu air dingin. Riana bagi yang urus air. Aku mau ambil setok plastik dulu ya. Karena aku ada bawa nasi kan. Banyak. Bentar. Tapi om sama anu di diving. Diving kan? Diving kan? Iya. Nanti goprosnya saya titip ya. Siap. Mau berapa meter jelamnya? Paling 20-an. Ulu, lu, lu. Saya sayang bawa casingnya sayang. Iya. Jadi, salah satu keunggulan bawa camper van itu asik gini loh. Lu tuh bawa rumahmu kemana-mana. Jadi semua peralatanmu tuh bisa di drop di sana. Iya. Dan kalau kau mau naik gunung tinggal bawa pelatang naik gunung. Kalau kau mau ke snorkeling tinggal ganti pasal snorkeling. Makanya sebenarnya di Bali dan di luar negeri dan teman-teman sana. Camper van itu sangat diminati oleh orang-orang hobi diving. Dia bawa pelatang divingnya dalam mobil kan. Habis diving dia bisa mandi. Dan kemudian makan. Dan pindah-pindah lagi gitu loh. Itu kok beribu lah. Oh iya, sorry. Gila, panas banget. Iya, ini padahal baru jam 10. Tapi panasnya nggak mota. Iya, baru jam 10 padahal ya. Gila. Kehidupan pulau, mantap. Di dermaga Patumbukang, banyak terlihat kapal perangkap ikan yang berasal dari luar daerah Pulau Selayar. Ini membuktikan bahwa laut di pulau ini masih banyak potensi ikannya. Karena bahkan kapal dari luar aja sampai main ke pulau ini. Awalnya kami kira ibu-ibu di sini sedang memberi ikan. Ternyata salah ya. Jadi nulain di sini, itu membagikan ikan ini secara gratis khusus untuk warga yang tinggal di daerah ini. Aku jadi pengen bikin KTP di sini. Lumayan, boy. Dapat sok ikan setahun. Seger. Nah, ada di beli itu. Dikasih-kasih ke orang. Yang nana ke sini. Tuh, iya. Barang kuda ya? Bukan. Kok ada tanu tajamnya? Iya. Kalau penduduk sini. Kalau penduduk benteng. Lalu, harus ngapikan KTP kita. KTP kita dapat. KTP kita dapat. Harus beli. Dapat ikan kita. Layang. Ikan apa nih, Om? Ikan layang. Layang. Mantap. Lapa? Lapa? Siap. Ikan selesai. Mantap. Tidak ada tangga. Bawa anak. Udah sampai Beb? Udah Aku gedekan cow Aku takut ketinggian Bukan takut kegoyangan Tak bisa berenang Gimana? Viewnya mantap The best Ini kayak tambelan Viewnya agak mirip-mirip tambelan Aku malah ini kayak Jiva Blom Yang pas kita lagi ke itu lah Beda jauh Viewnya itu lebih kayak Di Natuna Riau gitu Yang kita pergi kemarin itu loh Tapi rata-rata memang kau laut-laut udah kayak ada Makhluk-makhluk yang mirip-mirip semuanya Beb Yes Tapi ini bagus sih Untuk menuju ke Pantai Pinrang Kita bisa menyewa kapal ini Yang orang rokal sebut dengan Katinting Harganya sekitar Rp 400.000 untuk ongkos bensinnya Dan waktu tempuh menuju tujuan Sekitar 30 menit Tapi tergantung lagi dengan Kondisi cuaca dan ombak Lebih lama Tapi Pedang kita gak bakal terasa kok Soalnya air lautnya bagus banget Pelan-pelan transisi warnanya berubah Dari biru gelap Sampai menjadi lebih jernih Seiring dengan makin dekatnya kita Dengan tujuan kita Ada informasi Boy Ada informasi Boy Kata Om Pet Pantai sana tuh Cantik-cantik itu 50 ribu per meter 50 ribu per meter Betul Om Pet Ini Pinang 1 Spot Dive Depannya lagi sana yang Cekungan itu ada Magic Wall Pulau kecil yang batu-batu itu Subpoint dengan Outside Spot Dive yang bagus Nomor diving punya Pokoknya nomor 1 punya Pantai Nanti kan mau nyelam sana kan Nanti mau nyelam sana Nanti nyelam di sana di Magic Wall Siap siap Selamat datang Selamat datang Selamat datang di Pulau Pinang Pulau Pinang Pulau? Pantai Oh Pantai Pantai Pinang Oh Yeay Kau tengok warna airnya Boy Gila bala warna airnya nih Gila Pantainya asli putih banget Aku sampai takut Exposure nih pantai Gila Jadi ini tempatnya di Selayar Eko Resort Bagus banget Gila view nya Wow Aku tuh kangen Laut-laut kayak gitu Kayak di Natuna gitu loh Biru banget Dan Pantainya itu Pantainya itu Putih banget Dan bener-bener gak ada sampah Kayaknya ini Private Island deh Eh Private Pantai deh Iya Gila ya Oh gila Mati pun bahagia Boy By the way ini aku makannya Fukumi dan ini nasi biasa tuh kan Gak ada bedanya kan Itu sama-sama nasi Dan menurut aku Ini lebih enak Dan kenyangnya itu Lebih tahan lama sih Mantap Mari kita makan Hmm Nasinya bener-bener deh Nungkut banget Om lagi bakaran kita ikan Mantap Ikan layak Hasil tangkapan tadi malam Mantap Panas ya gila ya Panas Barangnya kena dia Oh lele Jadi kita bisa ngomong ke bos Bos Kutika bilang nih hari tak bagus Oh Kita libur loh gitu Ya Bos tak komplain Komplain bos Ya dia harus ikuti kultur di Sini Oh enak lah Berarti kita bisa satu bulan Tak sekerja Karena bulan tak bagus Di pulau selayar ini Ternyata ada aturan yang tidak boleh beraktifitas Di jam 12 siang Jadi semuanya wajib stop Tukang Nelayan Semuanya di stop Bahkan melaut juga tidak boleh di jam 12 pas Alasannya adalah ada dua Yang pertama adalah untuk istirahat sholat Namun banyak juga warga yang bilang Bahwa di jam tersebut Adalah jam keluarnya makhluk halus Dan ternyata warga disini Sudah beberapa kali mengalami kejadian buruk Karena melanggar pantangan tersebut Selalu ada aja kejadiannya yang jelek Kalau aktivitas di jam 12 pas Apalagi di laut Makanya Kami tunda dulu snorkelingnya Sampai di atas jam 1 nanti Jadi di selayar ini masih cukup kental Dengan kultur-kultur budaya Kayak bangun rumah Itu ada hari baiknya Dan istilah itu adalah Kutika Kutika itu kayak Kepoca-keperangan lokal Ilmu-ilmu lokal Dan dia itu mirip kayak Feng Shui Yang ala-ala orang Chinese gitu loh Jadi mereka ada menentukan mana Arah hadapnya si pintu utama Dimana letak jendela Dan itu ada artinya lagi Jadi kayak mereka gantung pisang Gantung kelapa yang ada cerdatunas Itu kayak seperti budaya Untuk biar rumah itu Kayak didatangkan rezeki baiknya Gitu Lucu ya Tapi maksudnya tuh Anak-anak muda selayar sekarang Itu udah banyak yang pergi ke Makassar Karena di selayar itu Gak tau ya Mereka tuh bilang bahwa Lebih enak bagi mereka tuh Untuk cari kerja di kota gitu loh Jadi ya Anak muda seluruh hari ke Makassar Yang disini tinggal ya Yang masih aktivis lah Yang masih muda Dan ya orang-orang tua Yang masih berkebun Yang masih nelayan gitu loh Dan itulah yang terjadi Di setiap pulau kami kunjungi ya Event kayak maratua sekalian pun Tempat-tempat yang begitu indah Memang orang lokal Tidak merasa itu spesial gitu loh Kalau kita udah tinggal lama di pulau Dan mereka merasa itu Ya laut memang biru Ya sudah Gak ada spesial-spesial Mereka bakal bosan gitu ya Kita kalau baru datang Dan kita lihat view seindah ini di belakang Kan kita kan excited banget gitu Tapi memang kami udah ketemu banyak orang Yang tinggal di pulau Ya mereka udah biasa aja gitu Bahkan saya pernah ketemu orang Yang kerjanya di pulau Dan dia ngomong bahwa Aku baru kerja sekitar 7 bulan Di bulan kedua aja udah Dia gak mau lihat laut Udah bosan ya Dia tiap hari cuma ke kamar Dia kayak main HP gitu Ikang layak Singa disebut iwak nada Iwak ikang bukan ikan tetap Juku kalau di sini Juku? Iya Kalau ini Juku Kalau ikan bakar namanya Juku Tunu Juku Tunu Iya Mantap Berarti tapi manggil makan sama Nganre Iya Nganre Atau ada beda dikit Nganre Nganre tetap Nganre Juku Tunu Iya Wih semantap Nganre Juku Tunu Nganre Juku Tunu Ini lunchbox sudah disiapkan Nah kita habisin Tapi ini dulu Ya iyalah Aku makanya mau itu juga nanti Kami senang banget bisa interaksi dengan warga lokal Karena kita belajar banyak budaya dan kebiasaan unik yang ada disini Misalnya aja seperti kutika Alias kepercayaan lokal ketika lagi bangun rumah Misal seperti perhitungan hari baik Ada juga ritual seperti menaruh buah pisang ataupun kelapa yang sudah bertunas Rumah tradisional disini masih menggunakan dinding anyaman bambu yang mereka sebut dengan tekdek Atau anyaman rotan yang mereka sebut dengan gamaca Plus atap dari anyaman daun kelapa atau pinang Yang malam menurut kami sih lebih dingin dibandingkan atap dari seng Baik sih Selayar Di apa Pantai Pinang ini private-nya gak ngotak ya Bener-bener gak ada orang lain beli disini ya Iya Dan dia launya itu jernih banget gila Biru woy Kayaknya ini salah satu pantai ikonik di Selayar ya Iya Selayar Rasa Maldif Uff The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes The day has begun You spin around, you spin around You laugh to yourself And I see you shine in every color Resting your head in my arms Amber mom You sing La 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 Me nostalgia Bershop 주고 lah pada yang gua Tengah Ya Your qua disini kalian juga bisa menemukan krotes-krotes yang cakep banget dan filmnya langsung menghadap ke laut namanya adalah selaya reka risad nih filmnya nih wuuuuh pantai pinterang merupakan salah satu spot andalan untuk diving di pulau selayan ini selain jaraknya cukup dekat disini juga terdapat cliff ya alias tebing karang yang menjadi tempat bermainnya ikan mereka juga sebut daerahnya sebagai wall dan untuk diving biayanya di kisaran mulai dari 600 ribu rupiah per sky turun dan buat kamu pecinta bawah laut diving disini enggak bakal ngecewakan karena banyak objek yang bisa kamu temukan tapi pastikan aja kamu konsultasi dulu dengan vendor lokal ya untuk memastikan bulan dan musim terbaik untuk diving disini setelah puas bermain air kita kembali dulu ke dermaga tepat membuka dan day trip yang sangat luar biasa kita sangat luas sekarang kita kembali lagi ke dermaga dan kita akan menuju ke basuki yang sudah menunggu dengan bahagia sambil dicas oleh cahaya matahari yang luar biasa di pulau selayar sekarang saatnya kita cuma pamerkan shower outdoor kita terasa menyenangkan banget bisa bilas air tawar sebelum melanjutkan perjalanan kita untuk menjelajah pulau ini lebih jauh lagi dan inilah fungsi dari shower kita boy boy jadi ketika kita dapat jalanan menuju kembali ke penginapan kita di sepi tepi jalan kita bertemu dengan ibu-ibu yang lagi membakar sesuatu ya saya kira itu membakar lemang ternyata kalau di bahasa selayar namanya adalah gogos jadi harganya itu 2000 rupiah dan dia terbuat dari ketan di taman santan katanya dan ini adalah gogosnya ya kita beli tiga buah dan kita mulai rasa seperti apa ya oke kita lagi mencoba membuka si gogos oke ini terbuat dari ketan dan santan kemudian dibakar oke kita tes dulu ya enak enak gurih kayak lemang tapi wangi kelapanya lebih berasa mungkin gara-gara dia bakarnya itu pakai tempur kelapa juga ya pakai sabuk kelapa tempatnya ini enak ini kenyang banget ini dia nggak suka nggak boleh karena aku nggak makan santan dia nggak santan ini ketan iya oh ah gimana rasanya mantap woi kelapa kelapa ya terasa banget kan ini saya makan apa ya ya lemang buras enak enak kan ya lanjut jadi rata-rata penghasilan komoditas yang ada di pulau selayar adalah kelapa bahkan pada zaman dulunya kelapa itu di zaman Belanda salah satu penghasilan terbesar itu adalah di pulau selayar ini kelapa itu bahkan disebut sebagai the green gold alias si emas hijau saking banyak dan berlimpahnya di pulau selayar bahkan sampai hari ini juga mereka rata-rata itu adalah penghasilan dari kelapa jadi kelapa itu memang dipisah yang beda dengan kelapa muda yang kita minum airnya ini kelapa koprah yang sengaja memang dipanen pas tua jadi airnya itu tidak untuk diminum airnya malah dibuang dan kemudian dagingnya akan mereka jemur dijual dan butuh koprah pas kami nanya sih harga koprah sekarang kalau dijual di benteng alias di kota seharga 7.500 per kilo sedangkan tempurungnya juga dibakar kemudian dijual dan butuh arang dengan harga sekitar apa bahasa selayarnya kelapa? ada bahasanya? ada namanya? ada joro joro? joro lolo bukan joro joro itu kelapa kalau diawa dan sekarang kita akan mencoba untuk mengikut anak-anak muda di pulau selayar penasaran dong mereka kalau malam minggu kayak sore sore itu kemana sih destinasi mereka kalau orang pulau kita akan diajak lagi bersama bro Andi kita akan menuju ke sebuah puncak gunung let's go dan kita sudah sampai di puncak tanah doang dan gila view nya pas banget sunset disana laut bergabung dengan bukit eh bukit laut aduh gila aku mau berburu sunset dulu dan disini juga ada restorannya loh jadi kita harus pesan makanan apa bisa menikmati disini susunnya itu aduh dan aku mau itu mari kita menikmati sunset wala sangat wajar kalau orang-orang di selayar tuh suka menikmati di tanah doang karena memang bagus gila view nya bagus dan itu kayak ya lu bisa nyatai-nyantai santai dan dinginnya dingin banget ya jatuh aja nanti sekedar tips kalau kamu mau main ke puncak tanah doang pakailah jaket dan baju yang cukup untuk menahan angin dan dingin disini dinginnya gak dingin banget tapi anginnya kencang dan kami salah kostum ini baju siap tidur ini baju siap tidur woi dingin cok dingin kita lagi berada di tepian kota Benteng yang di selayar kita lagi jalan jalan di kotanya dan kita ketemu namanya selayar beach Jadi anak-anak muda disini Itu nongkrongnya di tepian pantai langsung ya Iya, sambil melihat sunset Betul, jadi di tengah kota Yuk kita lihat Tadaaa Tuh, langsung sunset Keren ya Tapi anginnya agak kenceng nih Sama ombanya tuh Oh ini Halo Kita bareng dari Bro Andi Dari Wondervous Layar Sama Kang Ari Eh Kang Dini Dari Bandung Minuman khas Makassar Sarabah Ini kesukaanku sih Kemarin aku sampai beli satuda Ada jual setan itu aku sampai bawa pulang Gitu kemarin Setelah Sarabah ini berapa bro? Gak tau ya Kemarin aku pernah coba minum Sarabah yang dikasih telur mentah ya Itu lumayan enak Cuma agak enak Panas Tapi hangat Karena jahenya Ini pisangnya lucu banget Kita pesan pisang yang digeprek Namanya pisang pepek Aku bukan mau jorong ya Tapi ini namanya lucu banget Gitu tuh pisang yang digeprek Gepreknya jadi kempen kayak gitu Terus dicocok dengan sambal tuh Sambalnya ada dua jenis lagi Ini apa? Sambal tomat? Ini sambal apa? Aku juga gak tau deh Tapi cobain aja loh Sambal belimbing Iya Sambal belimbing ini lebih asem Kita coba lagi ya Sambal lagi Ini sambal tomat biasa Enak ya Tapi lebih enak nih Yang belimbing itu asem-asemnya itu dapet Dan kita punya ogi Sambal goreng Harganya? Pisang apa? Harganya sekarang lagi Bukan pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Masih panas Oh Apa itu Beb? Kehong Kehong Bidi-bidi Jadi kita disamperin Pemuda-pemuda selaya Halo Ini masak apa ini? Cuma pakai serai Sama garam Oh garam Coba tes loh Ambil satu Beb Ini nanti tuang Coba lah Gimana? Oh iya jing Macam kebiting Macam kebiting ya? Iya Kayak cumi juga Tapi memang ada Apa kayak pasir-pasir gitu ya? Iya Karena emang dipasir didapatnya bang Enak John Kayak cumi kan? Iya Enggak 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 Coba Telat Nanti besok kita ke pasar beli bidi-bidi lagi Iya Di pasar enggak jual? Banyak di pasar Tapi cari yang hidup bang Yang ketemu Oh Terima kasih kak Terima kasih Terima kasih Itu tak bisa dibeli Hanya yang ketemu yang berapa Terima kasih kakak Terima kasih kakak Yang kalau kalian ingat Di jaman kita Rasi di Bogor Nah ini itu salah satu barang Yang buat kami itu ketagihan Makanya kita juga stok pas Kita ke Bambang Ini lah indahnya hidup camper van ya Sungguh malamnya sangat tidak berfaedah Tapi lucu sih Kalau bisa masak-masak santai-santai Di luar Nyantai Nikmati suara ombak Suara angin Di pulau selayar Mantap Ini ada cukunya Ini yang pedas Mbak Ale romantisnya Malam ini The best day in the world Oh Mereka tuh ada jual frozennya ya Jadi pempek terang bulan itu Ada di Tokopedia Ada di Shopee Lu bisa order Bisa kirim kemana-mana Bahkan kayak kami Bogor bisa kirim Sampai ke Sulawesi Semuanya enak Bagus Setelah bulat-bulat Coba kau dengar suaranya Boy Cukupnya segar Mantap Ini ada banyak varian tuh Ada yang bulat Clanger Kulit Oke Banyak lah variannya tuh Ini Goreng semua Sikat Makan kenyang Pesta Oke Dan akhirnya kita selesai juga Gila ini hari yang padat banget Dari pagi Sampai malam Masih ada tamu lagi datang Selayar sungguh ramah Thank you banget Buat kalian semua Warga selayar Udah support kita Kayak kemarin contoh nih Apa kayak ompet Itu udah bantu Kita nyari drone Yang sangat mati Saya mau kasih Sedikit uang Itu ditolak Habis-habisan Lalu kemudian Kita ngajak Untuk Hari ini Kita trip Itu saya mau bayar Itu juga ditolak Habis-habisan Cuma saya udah paksa Saya paksa beliau Terima uang saya Karena tuh Saya tuh sangat menghargai Dengan kinerja beliau Usaha beliau juga Ya thank you banget Ompet dari Selayar Drive Adventure Sukses terus Dan juga nanti Untuk semua crew-crew Semua orang-orang Terlibat dalam Perjalanan jago Udah support Thank you banget Selayar luar biasa So ya Riana masih di luar Dia kayaknya masih di WC Gila itu Anak malam-lamam Masih mandi Ini saja Video kita hari ini Thank you udah nonton Inilah apa adanya Kehidupan kita Dan keperfan Perjalanan kita Petualan kita Dan semoga Ini dapat menjadi Sebuah hiburan Inspirasi juga Buat teman-teman Di luar sana Sekian dari kita Sampai betul-betul Besok ikutnya Dan biasa Jangan lupa bahagia Karena bahagia itu Sederhana Dadah Kata orang Kalau kesini Wajib nyalam Karena koralnya itu Cakep-cakep Dan dia ada Nemo Ada apa Makanya aku lagi Penasaran banget Hari ini tuh Kayak gak tau Gimana ceritanya Mungkin Tuhan lagi baik Kasih kita momen Ini adalah Sunset terindah Yang pernah kami lihat Di selayar Eh Masih nonton ya Kita ada pengumuman besar Bahwa Sekarang jajah Goso Data Fitur Membership Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita Kalian bisa support kita Dengan cara klik tombol join Yang ada di bawah Dengan klik tombol join Kalian akan menjadi member resmi Di Jajago Dan punya hak untuk akses Pada video-video khusus Contohnya seperti Behind the scene Keseharian kita Dan juga hal-hal Yang gak bisa kita ceritakan Di konten biasanya Suka dukanya Dan juga ada hal-hal Yang kadang-kadang memang Lebih cocok Kalau dikasih tau Ke orang-orang khusus aja Boy Dan kita jangan mau capin Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah support kita Di minggu ini Dan sampai biasa Tuh kami di mata kalian ya Dadah